Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Vlogshop Tribun Jambi. Nah, program Vlogshop kali ini kita masih dalam sarankan roco dengan Yamaha Motor Indonesia Jambi. Dan sekarang kita bukan main ke DLR-nya, mainkan kita main ke salah satu kantor lesing resminya Yamaha, yaitu BAV atau Busan Auto Finance. Nah, kantor waf ini tepatnya ada di Jerutung, tepatnya di seberang Universitas Terbuka Jambi. Dan sekarang saya sudah berada di sini, dan nanti di dalam sesaat lagi saya akan berbincang-bincang dengan bisnis head area relationship-nya, yaitu Bapak Alec. Nah, penasaran kesalahannya seperti apa? Yuk kita ke dalam! Terima kasih telah menonton! Ya, Tribuners, kali ini saya sudah berada di dalam kantor BAV atau Busan Auto Finance, selaku lesing resmi dari Motor Yamaha Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama dua narasumber, bukan satu. Jadi di sini saya sudah bersama ada Bapak Alec, selaku BRH atau Business Relationship Head dari Busan Auto Finance Cabang Jambi. Yang kedua, ada yang paling cantik nih di tengah-tengah kita berdua, yaitu ada Ibu Aini, selaku Sales Team Leader dari Ibu San Auto Finance Jambi. Apa kabar Pak Alec? Kabar baik. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, harapkan alamin. Pak Alec, terima kasih banyak Pak. Ini sudah mengundang kita nih, Tribun Jambi, buat main ke kantor BAV ini. Tentunya buat bincang-bincang lebih dalam lagi nih Pak, mengenai BAV. Iya, terima kasih Mas, terima kasih atas waktunya disempatkan untuk hari ini yang kita undang untuk apa namanya, untuk sekedar bincang-bincang bersama Tribuners. Iya. Siap. Pak Alec, ini sebelum kita terlalu jauh melebar nih Pak, tentunya kan Tribuners Jambi di rumah juga pengen tahu nih, Ini profil mengenai BAV ini sendiri, kalau di Jambi berdirinya itu mulai kapan Pak? Kalau BAV Jambi sendiri itu berdirinya di, untuk di pengembangan cabang untuk di Jambi sendiri itu di tahun 2002 Mas. Lebih kurang seperti itu. Dan untuk pengembangan produknya sendiri, itu kita adalah sebagai kredit resmi motor Yamaha. Jadi bisa dibilang untuk Yamaha, kita lah kredit resminya yang membiayai untuk konsumen-konsumen yang mempunyai ataupun yang ingin kredit motor Yamaha. Seperti itu Pak, Mas kondisinya. Wah, luar biasa nih. Nah kalau untuk area ofisnya sendiri, apakah sudah menyebar Pak di seluruh provinsi Jambi ini? Kita di Jambi sendiri itu terbagi tiga. Untuk, bukan, mungkin sedikit saya jelaskan Mas ya, kalau Jambi itu sendiri, itu bukan kantor cabang. Kita saat ini ada perubahan nama, efektif per awal tahun kemarin, di awal tahun 2001. Jadi Jambi itu bukan lagi namanya kantor cabang. Jambi itu saat ini istilahnya yang kita dipakai di kantor pusat ataupun struktur organisasi yang berubah menjadi kantor area ofis. Atau lebih dikenal, disingkat kantor AO Jambi. Dan ada dua lagi kantor perwakilan yang ada di Muara Bulian dan Muara Bungo. Nah itu bukan kantor cabang juga. Jadi dibawahi oleh kantor Jambi dikenal dengan nama Geria Muara Bulian dan Geria Muara Bungo. Jadi di Jambi sendiri itu kondisi saat ini ada tiga kantor perwakilan dari kantor pusat, yaitu kantor AO Jambi, Geria Muara Bulian, dan Geria Muara Bungo. Seperti itu Mas. Oke, dari tiga tadi nih Pak kalau kita boleh tahu nih. Apakah itu meng-cover daerah yang lain? Seperti yang lainnya? Tentu Mas. Kalau sedikit saya jelaskan, secara keseluruhan tiga kantor ini meng-cover seluruh provinsi dan kabupaten yang ada di Jambi. Kecuali itu kabupaten Kerinci. Jadi kalau sedikit saya jelaskan, kalau untuk Jambi sendiri itu coverannya sampai kota Madia Jambi sendiri, kota Jambi, Kuala Tungkal, Muara Sabak, dan Merlung. Nah untuk di Muara Bulian sendiri itu Muara Bulian dan sekitarnya sampai Batanghari dan sekitarnya, sampai ke Sungai Bahar. Dan untuk Muara Bungo sendiri ini cukup luas capupannya, yaitu Kabupaten Tebo, Muara Bungo sendiri, Kabupaten Bangko, dan Sarolangun. Kabupaten Sarolangun, seperti itu Pak. Jadi secara keseluruhan kita sudah, baik itu provinsi dan kabupaten kita sudah bisa cover semua, kecuali Kerinci, Kabupaten Kerinci, seperti itu Pak. Oke, berarti intinya Baf sudah melayani, menyebar seluruh di Provinsi Jambi nih Pak ya. Mantap sekali ini. Pak, ini kalau kita boleh tahu nih, Tiguan Sejumah juga pasti kepo nih. Kira-kira sudah berapa unit nih Pak, motor Yamaha yang pembiayanya melalui BAF, tentunya mulai awal tahun 2021 sampai sekarang ya Pak? Ya mungkin sedikit gambaran, mas ya kalau kita bicara sudah berapa banyak, kalau kita bicara unitnya ya mungkin tidak bisa saya jelaskan secara detil berapa banyaknya ya mas ya. Tapi kalau kita bicara secara presentase lah, kita dari total keseluruhan penjualan Yamaha, artinya ya pasti kita ngelihatnya dari konsumen yang kita biayai. Artinya konsumen yang memiliki, ingin memiliki kendaraan motor Yamaha secara kredit itu lebih kurang di angka 45 sampai 50 persen. 45 sampai 50 persen. Seperti itu mas gambarannya. Harusnya sudah cukup memuaskan Pak ya? Ya sudah, harusnya kita harus lebih lagi Pak, karena tidak bisa dihindari kalau bicara 50 persen harusnya naik lagi. Dan itu dari manajemen pastinya inginnya seperti itu, karena kita adalah kredit resmi Yamaha, jadi kalau kita bicara namanya resmi tentu punya challenge, punya hal yang harus lebih baik lagi dari kondisi pembiayaan-pembiayaan yang lain seperti itu mas, khususnya pembiayaan untuk kredit motor Yamaha. Nah ini balik-balik kita ke program nih Pak, tentunya customer kan maunya nih ada program apa di bulan ini, ada program apa di tahun ini nih. Nah kira-kira kalau untuk customer yang baru nih, baru mau beli motor Yamaha, kira-kira ada programnya nggak Pak? Ada Pak, kalau untuk kondisi program itu sendiri, ini kita benar-benar ya kita buat, ini sih sebenarnya melihat kondisi minat dan daya beli konsumen, ini sudah berjalan lebih kurang 3 atau 4 bulan lah. Ternyata ini ada efek yang baik dan keinginan konsumen untuk beli ternyata cukup baik dengan ada program ini, bisa dibilang konsumen sangat berminat. Ya itu kita memang untungkan konsumen, kita kasih program untuk beberapa tipe ataupun varian, itu kita kasihkan potongan tenor mas ya. Dari normalnya itu 35 bulan menjadi 33, ini benar-benar angsurannya kita potong, tidak ada, tidak ada, oh apakah angsuran itu dirubah atau bagaimana, ini tidak. Dari tenor atau tenor 35 bulan itu, angsurannya sama dengan yang tenor 33. 33. Jadi kita benar-benar hilangkan 2 bulan, kita potong, ini keuntungan yang kita kasih konsumen, supaya salah satunya juga konsumen tertarik dan merasa, oh benar-benar ada program yang menguntungkan konsumen dan secara penjualan pun baik itu Yamaha dan Bab sendiri lebih baik lagi. Nah itu tuh, menarik nggak tuh, kurang baik apa lagi bab sama kita nih warga Jambi nih. Nah itu tadi yang baru pak ya, bak customer baru, gimana nasib dengan customer lama Yamaha pak, ada juga nggak programnya nih, atau dianok tirikan nih ceritanya nih. Tentu tidak mas, pasti namanya konsumen loyal itu pasti kita kasihkan atau kita berikan, artinya ada sedikit, bukan sedikit ya, ada perbedaan. Ya artinya kalau konsumen loyal, ya artinya harus ada juga, kalau pengen berminat mengambil motor lagi, pasti ada pelayanan yang lebih baik lagi, ya artinya terkait masalah angsuran itu kita bisa turunkan lagi dari angsuran yang sebenarnya atau yang sudah berjalan. Nah itu kita akan berikan ke konsumen, ya bisa di kisaran, kalau bicara angsurannya bisa 20-30 ribu per bulan, per bulan seperti itu. Dan lagi kondisinya kita akan lebih berikan lagi, apa namanya, supaya konsumen itu merasa, oh secara DP itu, oh saya ini memang ada fasilitas yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya belum pernah ngambil, sekarang saya mau ngambil lagi. Itu bisa kita berikan dari mulai DP 10% mas, lebih kecil lagi kondisinya. Dan angsurannya bisa lebih fleksibel lagi kita kasih ke konsumen, untuk konsumen lama ataupun konsumen yang pernah kredit di buff akan kredit kembali ke kita kembali. Ini yang biasanya kita kenal konsumen RO atau repeat order, repeat order seperti itu mas. Baik, itu tadi programnya ya Pak ya, ada program baru, ada program lama nih. Pak, ini kan program yang Bapak sebutkan, lah udah terlalu wah lah untuk warga Jambi nih, kurang baik apa lagi tadi saya bilang kan, buff kan untuk kita semua kan. Nah, kira-kira nih Pak, kalau untuk proses pengajuan kreditnya sendiri nih, khusus tadi motor Yamaha, ribet nggak sih Pak? Boleh disampaikan nih Pak? Kalau pengambilan untuk kredit sendiri, di buff itu sebenarnya tidak ribet mas ya, kita yang menjadi persyaratan wajib ataupun istilahnya kalau kita di lembaga pembiayaan rumah itu persyaratan yang mandatori ya, wajib. Mandatori? Mandatori, persyaratan yang wajib artinya KTP harus asli, pemohon penjamin ya, mas ya. Sudah, yang kedua, adanya KK. Cukup dua ini yang menjadi wajib. Artinya kalau, dan satu hal kalau memang tidak ada KTP itu bisa kita substitusi penggantinya bisa suket dari dinas Capil. Yang kedua, kalau memang tidak ada KK itu substitusi penggantinya bisa buku nikah. Bisa buku nikah. Dan cara pendukung, kalau bicara pendukung ini kan sebagai apa ya, kelengkapan berkas yang tidak wajib tapi bisa menambah kelayakan konsumen supaya tingkat rasio konsumen ini akan kita approve, istilahnya seperti itu akan kita fasilitasi untuk kredit motor yang diberikan oleh lebih baik lagi. Itu namanya ada penunjang, penunjang untuk berkas. Sebagai contoh lah, kalau konsumen itu ternyata seorang karyawan, kita minta lebih baiknya ada slip gaji. Swasta, itu pendukung mas ya. Kalau dia memang pekerjaannya sebagai pedagang, ya sebagai bentuk bahwa dia itu memang usahanya dagang, ya kita lampirkan misalnya nota-nota bon jual beli sama foto, dia ada toko ataupun usaha berdagang seperti itu mas. Ya lebih simpel sih mas kita, persyaratannya wajib itu hanya dua, KAK dan KTP. KTP-nya pun yang kita wajibkan KTP pemohon dan penjamin. Seperti itu mas gambaran secara umum untuk persyaratan untuk kredit di PT BUSAN atau di PT BAH. Seperti itu mas. Tidak ribet ternyata tribunal, intinya kita sebagai warga negara baik, pasti kita memiliki semua tuh dokumen negaranya kan. Seperti KTP, KK, atau buku nikah. Intinya yang terupdate, kalau misalkan yang ada belum menikah, diupdate dulu ke yang nikah, baru bisa diproses sama tim BUFF ini sendiri. Ya bisa saya tambahkan mas, kalau memang belum nikah, waduh masa saya harus nikah dulu mas, kan nggak seperti itu mas. Banyak, banyak yang karyawan dan bisa dibilang persentase yang mengambil kendaraan ini, itu bisa dibilang 30-40% adalah konsumen yang belum menikah. Oh bujangan mbak. Bujangan. Kalau cewek apa namanya? Gadis. Gadis. Gue ini masih gadis ya bu. Jadi kalau memang dia masih bujangan atau masih gadis atau belum menikah, seperti itu mas. Jadi yang menjadi persyaratan tentu orang tua. Orang tua menjadi penjamin. Anak sebagai pemohon. Seperti itu. Jadi KTP itu tentunya KTP-nya, KTP anaknya yang pemohon dan KTP orang tua yang sebagai penjamin. Orang tuanya ya bisa, yang laki-laki bisa yang perempuan. Salah satu. Salah satu, seperti itu mas. Jangan nanti, ah saya bujangan tidak bisa ambil motor. Tentu tidak seperti itu mas. Artinya ada hal-hal yang bisa kita lakukan supaya konsumen itu bisa terfasilitasi untuk mengambil kendaraan motor ya mas. Jangan clear ya tribunersnya maupun bujangan ataupun gadis tetap bisa untuk mengambil kendaraan motor di sini. Nah tribuners ini semakin marik perbincangan kita bersama Pak Alek. Tentunya nanti kita akan beralih ke Ibu Aini. Kita akan kupas habis lagi mengenai plan yang kredit seperti apa dan juga kedepannya buf ini apakah berada ke digital atau tetap manual seperti ini saja. Nah tribuners ini dia penyelesaian dari Ibu Aini. Ya tribuners, sekarang giliran primadonna dari Bauf Jambi. Ini yang saya bilang tadi perempuan cantik satu-satunya di tengah-tengah saya ada juga Pak Alek. Bu Aini. Iya mas. Iya bu Aini, aduh lembut sekali suara ini bu. Bu Aini, ini kita melanjutkan perbincangan yang Pak Alek sampaikan tadi nih bu. Khususnya di Bauf Cabang Jambi sendiri nih. Ini kan selain motor, kira-kira ini Bauf melayani kredit apa aja bu ya? Oke, hi tribuners semuanya, buffers semuanya. Buffers? Iya, kalau untuk Bauf itu buffers ya. Siap, siap. Buffer. Bukan buffer. Bukan buffer ya, buffers. Bukan sedikit penekanan. Buffers. Artinya sangat jauh perbedaannya. Iya, jadi untuk Buff sendiri, seperti yang tadi Pak Alek jelaskan, selain Yamaha, kita juga ada beberapa produk atau beberapa bisnis selain Yamaha. Salah satunya, kita juga ada namanya UMC, Use Motorcycle, itu motor bekas. Nah, untuk UMC sendiri, kita bisa membiayai semua brand. Setelah itu, kita juga punya pembiayaan yang namanya pinjaman dana syariah. Ini juga melalui BPKB mobil atau BPKB motor. Bisnis selanjutnya yaitu multiproduk. Multiproduk itu bisa kredit handphone, laptop, sepeda, elektronik, atau furniture. Nah, yang terbaru, tribuners, kita juga punya kredit mobil. Kredit mobil ini sendiri baru sekitar 2-3 bulan di jalan di Camung Jambi. Bu, ini tadi saya mencatat ini ada total 4 program ya. Ada UMC tadi yang menandanya untuk all brand, semua jenis kendaraan. Terus ada pinjaman dana syariah. Iya. Terus ada multiproduk. Nah, dan terakhir ada mobil. Bu, berarti kan bukan cuma motor saja ya, atau kendaraan saja ya. Betul. Tentunya ada juga elektronik dan furniture nih. Di antara 4 tadi ini, Bu, kira-kira program mana yang paling digandrungi sama warga Jambi? Wah, kalau itu sih semuanya digandrungi warga Jambi. Karena untuk penjualan sendiri itu setiap bulannya sih masing-masing produk itu bisa mencapai target. Artinya dari manajemen sendiri, mereka sudah buka pangsa pasar yang disesuaikan dengan targetnya Jambi gitu. Tapi untuk setiap bulannya sih biasanya kita target. Jadi, kita sekarang lagi branding aja untuk semua tribuners atau buffers itu tahu produk-produknya buff. Siap, luar biasa nih. Jadi, untuk warga Jambi silahkan mohon gue banyak program di sini. Tinggal pilih. Mau yang mana ya. Apalagi tadi yang terbaru ada yang pembiayaan dana mobil loh, Bu ya. Iya, betul. Betul, siap. Nah, ini terakhir nih, Bu Aini. Tentunya kan sekarang ini efek COVID pandemi. Jadi kan warga pun seluruh Indonesia ataupun satu dunia, ini sudah mulai dikit-dikit beralih ke digital. Nah, apakah buff sendiri juga mulai melangkah ekspansi ke dunia digital atau masih manualnya, Bu? Tentunya buff juga mengikuti jaman ya. Sekarang kita sudah digital branding semuanya dan untuk proses, itu ke depannya kita memang akan menggunakan media digital. Nah, di sini buff sendiri untuk di awal sudah mulai membuka yang namanya sistem buff mobile. Buff mobile. Iya, di buff mobile itu semua customer bisa mencari tentang buff, produk buff. Bahkan jika mereka adalah customer buff, mereka bisa cek di situ nomor kontraknya berapa, angsurannya berapa, tempat pembayarannya berapa. Dan ketika kita punya promo, mereka juga akan disampaikan melalui email atau SMS. Buff mobile, ini aplikasinya berarti tinggal download di App Store atau Play Store ya, Bu? Iya, benar. Jadi kita download di Play Store. Dan gratis, Bu? Dan gratis. Nah, ini juga bukan hanya untuk customer. Nanti kita juga ada misalnya pihak-pihak ketiga seperti misalnya kalau untuk Yamaha itu pastinya ada dealer. Nah, mereka juga nanti akan bisa ngecek itu di buff mobile untuk persetujuannya, ke depannya seperti itu. Atau juga nanti akan diberikan sistem namanya Sandhya Mitra, itu kalau untuk multi produk. Jadi dari toko-toko juga bisa ngecek persetujuan di sana, seperti itu. Kedepannya semuanya akan seperti itu, menggunakan digital. Kedepannya pun juga pasti ke situ, Bu, ya. Pasti mengarahnya ke digital, ya. Mengarah ke sana. Baik, Bu, ini ada lagi tambahan untuk buffers ataupun tribuners di rumah. Oke, tribuners dan buffers semuanya seprovinsi Jambi. Jangan ragu-ragu. Bulan ini kita promonya untuk semua brand itu ada. Jadi gunakan kesempatan yang masih berlaku sampai 30 Juni. Karena ini benar-benar promo yang sangat menarik setelah lebaran. Lihat, luar biasa sekali. Tribuners, itu dia akhir perbincangan dari saya bersama Pak Alek, selaku business relationship head Buff Cabang Jambi. Dan juga Ibu Aini, selaku sales team leader dari Buff Cabang Jambi. Ikuti terus program vlog shop kita berikutnya. Dan jangan lupa follow semua medsos yang ada di Tribun Jambi, bagi itu Instagram, Facebook, TikTok, dan juga subscribe channel YouTube Tribun Jambi. Pak Alek, Bu Aini, terima kasih banyak. Selamat-satunya, Mas. Terima kasih. Kita pamit undur diri dulu buat Tribuners dan juga Buffers semuanya di rumah. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Sampai jumpa di program vlog shop berikutnya.